Intro Ya diduga untuk saat ini sesuai laporan Alis yang melakukan penganiayaan Dan pada saat itu dia ditahan juga sama dua orang sekuriti Kalau dia itu diusir pada tanggal 30 Juli Nah itu pernah ada ketidaknyamanan lah Seperti Ibu Cintami juga udah sampaikan Dia ada ngerasa keberatan terhadap dia ini yang menumpang di rumahnya Awalnya diterima baik Awal Corona kena dampak PHK Terus Deani diterima sama Alis untuk tinggal di rumahnya Karena gak tau tinggal di mana Dipekerjakan juga sebagai admin Ibu Cintami Oh jadi menolong si Deani ini ya karena dampak Corona gitu Kalau yang disampaikan Ibu Cintami menolong itu benar Karena si Deani ini pergi keluar malam itu ya bareng Alis gitu Sehingga dia itu lama bangun Tapi di satu sisi dia ini juga harus bangun pagi Kerja sama Ibu Cintami gitu Nah temen Dio Alis Nah itu yang belum kita sampaikan juga Nah si Deani ini temen satu kampus Di media udah disampaikan ya Kalau si Deani ini temennya satu kampus Dari tahun 2011 Dia ini juniornya si Alis Oh gitu Jadi si Alis ini kakak senior ya di kampus Kakak senior di Binus dulu tahun 2011 Dan mereka ini satu tongkrongan dan satu klub sepeda gitu lah Enggak kalau orang tuanya kan gak di Jakarta Dia ditampung sama temannya yang lain kerja di restoran Oh sekarang Ya dipekerjakan sebagai pegawai restoran Sebagai kasir dia di salah satu rumah makan Dari Ibu Cintami kan dia udah ngasih keterangan vers malam Kalau dia bilang Ya si Deani ini melebih-lebihkan Katanya gitu Udah gak ada hubungan lagi atau gimana? Gak ada Karena dia ada ngetik video itu Dia pun udah di blog dari Instagram Dan si Alisnya sendiri kan baru tau dia dilaporin itu Setelah viralin mbak Si Alis yang nge-blog Ibu Cintami juga nge-blog Instagramnya si Deani Dari keterangan dari yang menanganin ini Pak Kanitnya Pak Riki itu Dia bilang Bisa nanti kita lihat hasilnya bagaimana Mesti di kepolisian lah Pokoknya kita tunggu proses aja dari kepolisian gimana mbak Semua Serbihkan Jika 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 Terima kasih.